Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Kejaksaan tinggi Papua tetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi dan apon Papua. Akan selundupkan ganja kemanokwari seorang pria di bekuk polisi di Jayapura. Majelis Rakyat Papua Barat akan periksa keaslian orang asli Papua, Paslon Gubernur. Majelis Rakyat Papua Barat akan memverifikasi secara faktual apakah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Madacan dan Mohamad Lakotani, adalah asli orang Papua. Sebelumnya, pasangan yang dijuluki doamu ini mengklaim sebagai orang Papua asli. Untuk itu, MRP akan menugaskan tim untuk bertemu dengan Dewan Adat Kaimana untuk mengecek kebenarannya. Menurut Ketua MRP Papua Barat, Judson Waprak, jika ada orang yang mengklaim asli orang Papua, marga, tanah adat, suku, maka harus diperjelas. Ia meminta Dewan Adat Kaimana meneliti keaslian calon pasangan doamu, khususnya bakal calon wakil gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani. Itu juga yang mereka akan melihat, juga dengan aturan yang ada. Kita bicara orang Papua, kita bicara marga, kita bicara tanah adatnya, kita bicara kesukuhannya, kita harus diperjelas. Tidak bisa baik catatan saja, tapi butuh pembuktian dan pernyataan resmi di rumah dan mereka sendiri. Untuk itu memang pesan saya, sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Barat juga kepada Dewan Adat, di Kaimana untuk segera membantu MRP untuk memutuskannya sebaik-baik. Di Papua ini tidak boleh cerita yang salah, harus cerita yang benar. Cerita untuk tanah ini cerita yang benar-benar, harus usah diakui. Kami tetap menghargai aturan undang-undang di negara. Sebagai lembaga kultur orang asli Papua, tapi juga ini sebagai lembaga negara. Kami menghargai. Tapi saya juga berharap bahwa kita semua mari saling menghargai tentang undang-undang kursus yang ada. Terkait dengan bagaimana kita mendapatkan berpihakan di negara yang berpihak. Sesuai aturan, KPU Papua Barat akan mengirim berkas paslon ke MRP untuk dicek apakah paslon itu asli orang Papua Barat. Terkait apakah orang asli Papua atau tidak, KPU menyerahkan persoalan tersebut kepada Majelis Rakyat Papua secara adat. Edy melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke saat ini sudah tuntas menjalani tes kesehatan di RSUD Merauke sebagai syarat untuk maju dalam pilkara serentak November mendatang. KPU Merauke saat ini masih menunggu hasil tes kesehatan para bakal calon dari rumah sakit. Jika sudah ada hasilnya, KPU akan membawa hasil tes dalam sidang pleno penetapan calon bupati Merauke pada tanggal 22 September mendatang. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan jika dari empat pasangan bakal calon bupati tersebut mengalami gangguan kesehatan yang serius, maka sesuai aturan PKPU, Partai Pengusung Calon tersebut harus mencari pengganti. Masih proses pemeriksaan, nanti kan rapat pleno yang dilaksanakan oleh tim medis nanti secara resmi akan diserahkan ke KPU. Tanggal 22 itu? Sebelum tanggal 22, 22 sudah penetapan calon, terbetulnya sebelum penetapan calon. Kita tunggu saja hasil dari rumah sakit ya, terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Penetapan paslon akan dilakukan pada 22 September. Saat ini KPU masih memverifikasi berkas paslon. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Sintia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyamge. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!